Kita berbincang dengan mantan pimpinan KPK Muhammad Yassin dan jurulis senior Harian Kompas Tri Agung Kristanto yang akrab disampaikan dengan Mas Tra. Selamat petang, selamat malam. Pak Yassin, tadi kita simak satu pernyataan dari Wakil Ketua DPR, Fadlihan. Tidak ada yang punya kewenangan menyadap sebebas KPK, betul seperti itu? Sebenarnya kalau dikatakan bahwa KPK itu bebas menyadap juga enggak. Kita pasti ada acuan aturannya. Nah, itu walaupun kita memakai undang-undang telekomunikasi dan permenkom info tahun 2006, nomor 11 tahun 2006, di dalamnya sudah ada pembatasan-pembatasan. Memang seperti apa sih praktis penyadapan ditetapkan oleh KPK? Hanya untuk kasus korupsi saja. Apabila penyadapan itu diidentifikasi dalam perjalanannya sehari-dua hari itu bukan kasus korupsi, maka kita stop, enggak akan melanjutkan itu. Dan secara periodik pula bahwa penyadapan KPK itu dikatakanlah dievaluasi. Dievaluasi? Dievaluasi. Apakah ini melanggar kewenangannya untuk menyadap yang lain selain korupsi atau tidak? Nyatanya saat ini di wajah revisi undang-undang KPK, kewenangan itu akan dipangkas. Akan seperti apa nantinya KPK? Ya, kalau orang mengatakan banyakan penyadapan itu jantungnya KPK. Kalau saya mengatakan pengalaman saya 8 tahun di KPK memang iya. Jadi apabila tanpa penyadapan itu, sedangkan modus operandi atau teknik untuk melakukan korupsi demikian canggihnya, maka kita enggak akan dapat apa-apa dari lembaga itu. Jadi undang-undang yang sekarang saya kira untuk tanda petik, untuk hal-hal yang terkait dengan penyadapan saya kira masih perlu untuk didukung. Bukan dievaluasi untuk dilemahkan atau dihilangkan penyadapannya. Saya beralih ke Mas Rada. Mas Rada termasuk yang menyusun juga undang-undang KPK dulu. Kalau seandainya kewenangan soal penyadapan ini dicabut, betul KPK tidak bertaring lagi nantinya? Kebetulan saya ikut terlibat dalam penyusunan undang-undang KPK yang sekarang, undang-undang 30 tahun 2002. Pada waktu itu memang ada tim yang kemudian melakukan studi banding. Saya kebetulan berangkat ke Malaysia dan Singapura untuk melihat bagaimana badan pencegah rasuah atau badan pemberantasan korupsi di sana. Kemudian ada tim yang berangkat ke Hong Kong, kemudian saya juga sempat digirim ke Amerika untuk melihat bagaimana di sana. Dan saya kira sejak awal kita menyadari apa yang terjadi di Indonesia berbeda dengan negara-negara yang lain. Di Indonesia pada waktu itu kita menyadari betul yang namanya korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa. Karena itu kemudian disepakati, dibentuk sebuah lembaga yang namanya KPK itu, lembaga yang luar biasa juga. Lembaga yang punya kewenangan extraordinary untuk menangani extraordinary crime yang namanya korupsi. Termasuk soal penyadapan misalnya? Nah, dengan begitu dia punya otoritas, dia punya kewenangan yang luar biasa. Kalau tidak, kita nggak akan pernah bisa memberantas korupsi. Karena sebenarnya sudah cukup banyak lembaga-lembaga anti korupsi yang kita bentuk sebelumnya sejak zaman order baru sampai dengan pada waktu tahun 2002 diputuskan dibentuk KPK itu. Dan lembaga-lembaga sebelumnya gagal. Pertanyaan sama ketika saya tanyakan ke Pak Yassin tadi. Waktu Anda studi banding ke beberapa negara tadi, apakah betul tidak ada praktek yang punya penyadapan dengan... Ada, ada. Tentu saja ada beberapa negara. Iya, Hong Kong. Hong Kong ICIC punya. Tapi tidak ada yang luar biasa sebetul dengan praktek yang terjadi. Jadi sebenarnya tidak ada yang luar biasa. Tetapi harus ingat sejak awal, Tengku, bahwa korupsi kita sadari betul sebagai extraordinary crime. Karena itu dia harus ditangani oleh sebuah lembaga yang namanya extraordinary body. Karena pada waktu itu sadari betul yang namanya kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan kasus korupsi tidak cukup maksimal. Pak Yassin, apakah lantas kita juga menangkap ada ketakutan-ketakutan dari para politisi atau mungkin para pemerintah mungkin terhadap KPK? Ya, kalau kita berbicara mengenai track record atau achievement selama ini dari KPK itu. Jadi tidak ada kata-kata lembaga-lembaga ini yang tidak terlepas dari penanganan kasus yang berkaitan dengan korupsi oleh KPK. Legislative, judiciary artinya itu bidang kehakiman, kemudian eksekutif yang paling banyak. Di swasti, menyangkut swasta, di pusat maupun di daerah. Maka banyak orang-orang yang terganggu kepentingannya. Jadi betul ada kekhawatiran semacam itu? Kalau analisis pribadi saya seperti itu, itu ada kekhawatiran karena sudah banyak mengganggu kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Oke, dan sekarang Mas Ra kalau kita lihat kan sudah ada di tangan pemerintah, sudah disetuju untuk proleknas prioritas. Nanti pemerintah yang punya kunci sekarang? Jadi sebenarnya hari ini Kompas juga memberitakan bahwa Menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa dia tidak pernah mengusulkan untuk masuk dalam proleknas tahun 2015 ini. Tapi nyatanya percepatan datang dari? Itu dari DPR. Nah sekarang yang harus diingatkan Tengku bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang hasil revisi, hasil amandemen, menegaskan memang kekuasaan membentuk Undang-Undang Pasal 20 itu ada di tangan DPR. Tetapi jangan lupa bahwa ketika membahas Undang-Undang itu, DPR tidak bisa sendirian. Ada mitra ya pemerintah. Dia harus bersama dengan Presiden, dengan eksekutif, dan itu harus dapat persetujuan bersama. Nah sekarang kita tinggal mendorong bagaimana Presiden untuk tetap konsisten mengatakan bahwa dia tidak setuju ada revisi Undang-Undang KPK sekarang. Yang tujuannya dalam tanda putih kita melihat bahwa itu akan melemahkan KPK. Saya kira rakyat harus bergerak bersama untuk mengatakan bahwa Presiden harus konsisten menegaskan saat ini belum saatnya revisi Undang-Undang KPK. Masra menarik soal itu bagaimana kita juga mendorong pemerintah. Pak Yassin, menurut Anda saat ini pemerintah dan DPR, seperti apa komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi? Ya, kalau ide dari katakan Hamando Benetti mengarah kepada pelemahan KPK, maka anda ada political will dari negara Indonesia ini khususnya yang sekarang kan dimulai dari... Justru sekarang kita step-step artinya, melangkah mundur daripada yang sebelumnya. Saya kira begitu. Jadi pemberantasan korupsi dimanapun juga itu harus ada political will, dukungan pemerintah. Pemerintah secara keseluruhan itu yakni ya legislatif dan eksekutif itu. Dan itu bisa terjadi saat ini jika? Jika dilakukan katakanlah amandemen undang-undang yang mengarah kepada misalnya saja penggerdilan dari KPK dengan mengurangi kewenangannya. Nah ini kan fokusnya kan penuntutan juga akan ditinjau. Kemudian kolektif-koleksialnya itu kan di dalam pasal 6 itu kan pasal 36 disebutkan bahwa memang KPK itu apabila ada saudara yang tersangkut dengan kasus korupsi, maka yang ada hubungan saudara itu tidak harus menangani kasus korupsi itu. Berarti off itu. Berarti tidak harus lima pun juga bisa menangani kasus korupsi. Mas Rah, singkat saja saya ingin jawaban apakah nanti pemerintah mesti nyalir atau ada indikasi pemerintah justru akan menangkap gejol yang ada di tengah masyarakat kita saat ini? Saya kira pemerintah dengan gaya kemimpinan Presiden Jokowi tentu dia akan mendengarkan betul suara rakyat yang sampai hari ini saya kira mengendaki yang adalah penguatan. Kalaupun ada revisi undang-undang KPK yang harus dituju adalah penguatan KPK untuk mampu memberantas korupsi dan dimanapun. Dan kita tahu bahwa sampai hari ini politisi atau partai politik itu termasuk yang memang korup di negara ini. Dan itu harus dicermati betul. Dan tidak masuk dalam kategori prioritas. Kalau dalam proklek Nasada itu kan resinya 2015-2019. Itu yang secepatnya akan kita dorong kepada pemerintah untuk bagaimana nanti bisa menempatkan porsi yang tepat untuk revisi undang-undang KPK ini. Mas Rapa Yasin, terima kasih setelah hadir di studio Kompas petang kali ini. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM satu suara dengan DPR untuk merevisi undang-undang KPK. Meski Presiden Joko Widodo sudah menyatakan menolak, Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan revisi undang-undang KPK masuk dalam prolegnas prioritas 2015. Revisi undang-undang KPK kini telah bergulir. DPR telah menyetujui untuk memasukkan revisi undang-undang KPK dalam prolegnas prioritas 2015. Salah satu sualannya menghapus fungsi penyadapan dan penututan oleh KPK, fungsi yang selama ini menjadi jantung KPK untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang tak jarang menyeret para elit politik. Ini ada pegawatan juga, ada yang mengeluarkan statement KPK ini perlu dibatasi. Saya kira pengenangan KPK juga tidak terbatas. Ada batasannya. Dalam revisi undang-undang KPK, ada tiga hal yang jadi sorotan. Yang ini soal penyadapan yang dibatasi oleh proses penyidikan, lalu penuntutan yang perlu dikoordinasikan kepada Jaksaan Agung. Selain itu juga dibentuk Dewan Pengawas KPK. Revisi ini dinilai memiliki tendensi untuk melemahkan KPK. Andai kata ada revisi, itu harus semakin memperkuat KPK. Tetapi KPK ini juga harus ada yang mengawasi. Kalau tidak ada yang mengawasi juga jadi repot ya. Tapi jangan dikurangkan, dikurangi fungsinya. Ya, seperti meniadap, jadi jangan gitu, harus dia punya jatuh. Ada indikasi tidak itu pelemahan secara sistematis, Bu ya? Ya, sudah lama kita merasakan begitu ya. Sudah lama kita merasakan DPR itu begitu, beberapa elit politik itu begitu. Men kumhan dengan DPR satu suara untuk merevisi undang-undang KPK. Meski Presiden Joko Widodo sudah menyatakan menolak, Dewan Perwakilan Rakyat tetap memutuskan revisi undang-undang KPK. DPR menilai KPK perlu dibatasi kewenangannya. Cek aja di seluruh dunia, gak ada penyadapan sebebas seperti di Indonesia. Bahkan di negara-negara yang paling maju sekalipun demokrasinya, itu ada prosedur di dalam melakukan penyadapan. Dalam masalah penyidik independen. Tidak bisa KPK meng-hire penyidik independen. Siapa penyidik independen? Mau dari mana? Itu harus orang yang punya keahlian. Yang punya keahlian itu ya kepolisian, kejaksaan, itulah. Pemerintah melalui Wakil Presiden Yusuf Kala, menilai revisi undang-undang KPK bisa ditunda sepanjang Presiden tak mengeluarkan surat tugas untuk Menteri membahasnya bersama DPR. Ya, undang-undang selalu harus berbicara-bicara bersama-sama. Karena itu saya dari Presiden Yusuf Kala, kalau pemerintah berhasil kita ditunda, ini berusulahnya dengan surat presiden. Terus, baru masuk ke kita. Pembatasan kewenangan penyadapan serta penuntuan akan merohok jantung KPK yang selama ini mampu melakukan operasi tangan-tangan. Publik berharap revisi undang-undang KPK tak membuat pemberantasan korupsi menjadi tumpul. Tim Liputan, Kompas TV Sepatnya merevisi undang-undang KPK tanpa kekini jadi target DPR dan Menteri Hukum dan HAM. Jika benar ada pemangkasan kewenangan KPK termasuk soal penyadapan dan penuntutan. Akankah KPK tetap bisa jadi lembaga yang ditakuti koruptor? Kita berbincang dengan mantan pimpinan KPK Muhammad Yassin dan jurulis senior harian Kompas Tri Agung Kristanto.